Halo teman-teman konten lagi nah ini adalah proses saya melakukan unboxing alat distilasi dimana alat ini akan digunakan untuk distilasi atau penyulingan air kencing sapi ya alat ini dibeli seharga kurang lebih berapa ya 2,5 juta kalau masalah ya nah ini dia perlengkapannya alatnya cukup besar dengan kapasitas 12 liter kemudian seperti yang teman-teman lihat embernya itu 12 liter kapasitasnya kemudian ada beberapa perlengkapan pendukung yang datang bersama dengan alat ini beberapa selang-selang kemudian juga tabung untuk apa namanya untuk penguapannya ya Nah ini sudah dirangkai oleh rekan saya dan ini lagi dicoba dipasang disatukan dengan ininya dengan paketnya dengan embernya ya ini alatnya stainless ya proses perangkaiannya sangat gampang dan penguncian juga sangat gampang alat ini memiliki banyak sekali fungsi ya berdasarkan dari apa namanya buku panduon yang dibawa itu bisa untuk fermentasi juga gitu tapi kami menggunakannya disini untuk distilasi nah yang ini adalah pompanya pompa ini berfungsi untuk apa namanya memompak air pendingin proses distilasinya ya jadi kalau proses distilasi itu kan uap panas yang keluar dari panci itu akan didinginkan lagi sehingga uapnya menjadi air ya pasang dulu ini selang bagian atasnya ya selang ini nanti selang output kemudian selang eh bawahnya itu adalah selang input ya ini pompanya ini bisa dibilang ya pompa air biasa sebenarnya gimana ketika kedap air ya ya ini saya lagi menjelaskan sedikit kepada rekan kerja saya bagaimana cara kerja alatnya itu sebenarnya nah ini ada lagi ada kendala sedikit ternyata nah ini mau nggak mau saya harus melihat bak buku modulnya dulu karena ternyata pompanya ini membingungkan sedikit kemudian colokannya juga berbeda dengan colokan bukan colokan ya kabel powernya itu panelnya bukan panelnya soketnya itu berbeda dengan soket listrik yang ada di Indonesia ya udah pasti ini produk buatan Cina ya oke baca dulu panduannya ya kalau udah selesai akan kita coba nih ya ya saya lagi proses belajar ini mempelajari bagaimana cara kerjanya ya karena belum terpasang pompanya ini percobaan dulu kapasitas 12 liter percobaan ya dengan air dulu pastikan alatnya berfungsi ini ember untuk airnya ya kita rangkai dulu nah ini sekarang kita rangkai dulu bukan kita rangkai ya kita pasang dulu tutupnya yang memiliki konsep vakum ya jadi ada sil sil karet ini yang menghubungkan antara tutup dan chambernya ini yang 12 liter ya kita gencangkan dulu dan selang-selangnya ini sudah dipasang ada selang pembuangan salang aslang output kemudian ada selang pendinginan ini ya untuk memasukkan dan mengeluarkan air pendingin nah ini sekarang pasang pengunci juga jadi pengunci antara tutup dan embernya atau bucketnya supaya benar-benar tidak ada celah untuk keluarnya uap dari tutup ini jadi uapnya benar-benar masuk ke tabung uap dan masuk ke tabung pendingin cukup mudah ini pengunciannya ya tidak terlalu susah hanya butuh ketelitian dan kesabaran dalam proses pemasangan ini nah sekarang rapikan dulu selang-selangnya ya pompa juga harus dihubungkan dan ini embernya juga harus diisi dengan air secukupnya dan kita uji nanti sebelum dipakai maksudnya dipakai untuk meninginkan nah ini menghubungkan selang dengan pompa ya sudah bisa setelah diotakkan cukup lama akhirnya bisa ini proses pengecekan ulang sambungan-sambungan selang untuk memastikan tidak kendor dan tidak ada yang bocor oke sekarang saatnya untuk mengisi air ya nah ini dia proses pengisian air ya diisi air secukupnya tapi idealnya karena ember yang dipakai segini ya paling enggak ya harus penuh lah seisi ember ini sebenarnya akan lebih ideal lagi kalau air yang dipakai itu air yang mengalir langsung dari keran gitu ya langsung maksudnya pembuangan dan pemasukan itu selalu mengalir coba tes dulu ininya mesin airnya hidup kan ini pompa nya udah hidup ya ya jalan hidupin kompornya ceklek sedekin gak bapak biar ceklek kompor sudah hidup prosesnya sama kayak kita buat dulu ini dipanaskin ini wap panas kesini ini jadi panas kan ini disini di dinginkan nanti ini keluarnya dingin gitu ini keluarnya dingin disini di tau ini apa kan yang masuk itu ada suhunya berapa suhunya sekarang 30 ya 28 celcius kita tunggu jangkriknya keluar ya disini ini bukanduannya ya kayak bahasa inggris mengenai keamanannya cara kerja alatnya kemudian ya ini bagian-bagian dari alatnya oke ini udah keluar ya hasil distilasinya sampai saat ini working well ini alatnya ya ini air biasa sih sebenarnya oke coba saya sentuh sedikit ini panas atau dingin dingin biasa ini kalian harus belang kebus kalau ini pasti panas ya berapa tuh suhunya 91 oh kebus waduh ini kebus apa lagi ini panasnya dingin ini kok ini nih ada kelihatan ada air ini ngomong uap ya padahal ada peluang bocor disini ya harus di cek nanti ini setelah dingin ya ya segitu dulu percobaan hari ini kompor sudah dimatikan terima kasih